Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Gimana pak katanya? Sehat ya? Gimana PT saya kemarin? Bisa ya? Mudah ya? Oke kembali lagi bersama pak Yen Di mata pelajaran bahasa Arab Seperti pelajaran sebelumnya Nanti pak Yen akan bagi menjadi 2 sesi materi Nanti ada 2 sesi materi yang akan pak Yen sampaikan Di video pembelajaran kali ini Nanti di pembelajaran tentang kebun Nanti ada beberapa kosa katanya yang kita pelajari Nanti akan pak Yen bagi menjadi 2 sesi Biar nanti kita tidak terlalu banyak untuk menghafal kosa katanya Kita masuk dalam bab di kebun Atau menyebutkan benda-benda atau tumbuhan yang ada di kebun Nanti bisa dilihat dipakai bab dua Ya Kosa katanya yang pertama yang kita pelajari adalah Hadi kotun Ini kuncinya Hadi kotun itu artinya kebun Hadi kotun itu artinya kebun Terus nantinya Di kebun ada apa aja? Nah Satu ada kata Sajarotun Sajarotun itu artinya pohon Sajarotun Jadi di kebun itu pasti ada pohon Nggak mungkin kalau nggak ada pohon Namanya kebun pasti ada pohonnya Itu dalam bahasa rak Sajarotun Atau dalam bahasa yang bisa artinya kebun Terus Ada apa lagi? Zahratulwardati Zahratun itu artinya bunga Wardati itu artinya mawar Jadi bunga mawar Di kebun itu Mungkin banyak kita jumpai Nanti ada Zahratulwardati Atau artinya bunga mawar Terus lagi Ada Zahratul jasmin Bunga melati Zahratul jasmin Kalau ada bunga mawar Pasti kebanyakan ada bunga melati juga Dalam bahasa rak Zahratul jasmin Bunga melati Terus ada apa lagi? Sajarotun mawzi Zahratul mawzi Sajarotun mawzi Ternyata pohon pisang Zahratul mawzi Nah itu beberapa Tanaman yang ada di kebun Kita sudah sampaikan tadi Dari awal Beberapa kosa kata Itu kosa kata untuk sesi pertama Yang kita pelajari hari ini Silahkan nanti bisa dilihat di buku paket Bisa diartikan sendiri Setelah melihat video dari Pak Zen Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk sesi materi kali ini Sekali lagi pesan dari Pak Zen Jaga kesehatan Jangan keluar rumah Kalau tidak terlalu penting Demikian dari Pak Zen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SD Muhammad Yaglandara Cerdas, kreatif, berakhlak mulia Terima kasih